Pelaigirlah dari Paking Jilid 11. Kiyokeng tergetar. Dia melihat sesuatu yang keji dari orang-orang besar. Orang berkuasa dan berpengaruh macam pangeran ini ternyata dapat pula melakukan sesuatu yang rendah. Membunuh dan menghabisi nyawa pembantunya setelah tak dipakai. Betapa kejamnya, licik dan keji. Padahal semua itu dilakukan demi keberhasilan dan kesuksesan pangeran ini. Tapi tersenyum dan mengangguk-angguk kecil, dunia pengetahuannya mulai bertambah. Maka gadis itu tertawa dan mengibaskan rambut, gerakan yang membuat seng pangeran terpikat berat karena betapa manis dan anggunnya gaya itu. Gaya wanita yang demikian feminin. Ong ya, kau bicara seolah-olah semua itu demikian gampang dilakukan. Tapi apakah benar semua itu dapat berjalan sesuai renjanamu? Aku dulu membuktikan Ong ya, dan tentu saja tak mudah percaya. Kau memang memiliki kedudukan, kuasa dan berpengaruh. Tapi aku, ragu dapatkah semua itu terlaksana selicin dan segampang ceritamu? Haha, apa yang tak dapat dilakukan olehku? Semua orang dapat ku panggil dan ku suruh mencium kakeku, Engkliok. Asal bukan kaisar semua dapat ku tundukan. Lihatlah seng pangeran bertepuk dan memanggil pelayan. Seorang laki-laki muda muncul dan setelah berlutut dan bertanya apa yang hendak diperintahkan maka Liongong ya berkata bahwa General Hock suruh ke situ. Dan ketika pelayan mengangguk dan keluar memanggil yang dimaksud maka sepeminuman teh muncullah General itu. Sosok tubuh gagah berusia 45-an tahun, berjenggot dan datang dengan pakaian perangnya. Gagah dan menyeramkan. Ong ya, ada apa memanggil hamba? Apakah ada berita penting? Haha, duduklah. Tidak ada apa-apa, Goanswe, melainkan sedikit permintaan tolong. Aku, HMM, sepatuku kotor dan minta dilap. Tolong kau bersihkan dan ambilkan arak di sudut meja itu, Liongong ya langsung bicara dan Kiok yang bersinar melihat betapa seng general tampak terkejut. Sungguh tak diduga oleh laki-laki itu bahwa kedatangannya hanya untuk membersihkan sepatu Liongong ya. Sedetik membersih warna merah tanda malu di wajah pria itu. Tapi ketika dengan tersenyum dan agak likat dia merunduk dan memegang sepatu seng pangeran, Liongong ya melonjorkan kakinya dan diterima jenderal itu maka Ho Goanswe, jenderal Ho, mengambil sapu tangan dan mengelap sepatu itu. Eh, dengan bajumu saja. Jangan dengan benda lain, Goanswe. Nanti kotor. Dengan bajumu saja biar mengkilat, haha Liongong ya tertawa dan menyuruh. Seng jenderal membersihkan dengan bajunya. Baju itu baju perang dan kalau bukan Liongong ya tentu Ho Goanswe akan naik darah. Itu hinaan. Tapi ketika dengan meringis jenderal ini menarik bajunya sendiri dan memasukkan sapu tangan itu maka dengan tersipu-sipu dia membersihkan atau melap sepatu pangeran itu, menggosok sampai mengkilat. Terima kasih. Sekarang arak di sudut meja itu, Goanswe. Setelah itu pulanglah dan urus kembali anak buahmu. Seng pangeran tertawa dan menarik kakinya. Ho Goanswe bangkit berdiri dan serba salah, menyeringa dan tersenyum kayak monyet mencium terasi. Lalu ketika dia bergerak dan mengambil minuman itu, meletakkannya di meja maka Liongong ya menyuruhnya sekalian untuk menuangkannya secawan, minum dan memberikan sisanya kepada jenderal itu. Sebagai penghangat tubuh. Haha, terimalah, Goanswe. Dan pergilah. Wajah jenderal ini benar-benar merah padam. Kalau saja tak ada Kiok Eng di situ mungkin ia tak semalu itu. Gadis cantik di depannya inilah yang membuatnya malu berat. Tapi ketika ia menerima dan menghabiskan sisa arak itu, tersedak dan tertawa gugup untuk akhirnya kemudian pergi, membungkuk dan memberi hormat setelah tugasnya selesai. Haha, lihat Kiok Eng terbelalak dan tertegun melihat besarnya kekuasaan pangeran itu. Siapapun dapat kusuruh dan kutunggangi, Eng Kiok. Aku kencing di atas kepalanya pun tak mungkin Ho Goanswe itu berani melawan. Ia tunduk keluar dalam. Haha, gadis ini kagum, namun juga muat. Hektometer, bagaimana semuanya itu dapat terjadi, ongnya? Apa yang kau lakukan hingga Ho Goanswe itu seperti anjing berhadapan dengan tuannya? Haha, mudah saja. Manusia lemah terhadap uang dan kedudukan, dan aku memberikan itu kepada orang-orangku. Ho Goanswe itu mendapat kedudukan karena jasaku. Tanpa aku tak mungkin dia menjadi jenderal. Nah, mudah menebak kalau sekarang tiba-tiba ia begitu penurut. Sebab kalau aku marah maka kedudukan dan semua kenikmatan yang dia punya dapat aku cabut. Haha. Kiok Eng mengangguk-angguk. Berkenalan dan bicara dengan pangeran ini tiba-tiba membuat dia menjadi tambah pengalaman. Ternyata di samping berahi, harta dan kedudukan memang membuat manusia roboh di tangan yang lebih kuat. Kedudukan dan uang bisa membuat orang seperti Ho Goanswe itu pun rela kehilangan harga dirinya. Yang penting nikmat. Ada harta dan kedudukan. Dan ketika ia tertawa tak dapat menahan geli, satu masukan membuat otaknya semakin pintar maka gadis ini berseru, bangkit berdiri. Kalau begitu, bagaimana dengan rencana kita semula, ong ya? Aku menerima usulmu dan sebutkan kapan semua itu dapat dimulai. Artinya, kapan aku menumpas pemberontak dan siapa pula bidak yang akan kau pasang sebagai pemberontak itu. Haha, siapa lagi kalau bukan Ho Goanswe. Dia itu anjingku paling penurut. Meskipun aku masih memiliki jenderal-jenderal yang lain namun dia itulah yang boleh dipasang untuk makanan empukmu. Dan kau, ini artinya lamaranku diterima bukan, engkiyok? Kapan aku boleh menikmati bulan maduku? Ihaha, jangan terburu-buru, ong ya. Rencana kita masih belum jalan kiyok engk tersenyum genit. Tapi aku boleh menciummu, bukan? Atau, haha, memegang tangan halus begini juga tidak boleh. Ah, terlalu dan seng pangeran yang bangkit dan menyambar kiyok engk lalu memegang dan memeluk lengan halus itu. Dia mencium dan sebagai gantinya bibir dia memberikan gigitan kecil. Liongong ya gemas dan kiyok engk menarik tangannya itu. Lalu ketika keduanya tertawa dan kiyok eng jinak-jinak merpati maka malam itu diatur bagaimana kiyok eng memulai pekerjaannya. Hok Goanswe kembali dipanggil dan terkejut mendapat perintah aneh, menyerbu dan menangkap rekannya Pok Chiangkun di perbatasan. Liongong ya memberitahu bahwa atas keterangan para penyelidik diketahui bahwa Panglima Pok itu akan membelot. Di perbatasan Panglima itu mengumpulkan pasukan besar untuk rencana serbuan ke kota raja. Dia melatih angkatan perangnya secara diam-diam, tidak wajar. Dan karena ini harus dicegah atau pemerontak berakal menyerbu istana maka Liongong ya menutup bahwa seng jenderal harus menangkap dan membawa Panglima itu ke sini. Kumpulkan dulu pasukanmu baik-baik. Bawa saja seribu orang, lalu berangkatlah dan tangkap Pok Chiangkun itu. Kalau dia tidak mau berarti dugaanku benar, dia akan memerontak. Tapi kalau dia mau dan datang secara baik-baik aku yang akan mengadilinya di sini dan kuadu dengan saksi-saksi. Tapi, eh, apakah tidak diberi surat perintah, ong ya? Masa hamba harus datang secara begitu saja? Biasanya Sri Baginda harus memberikan dulu cap dan tanda tangannya, baru hamba berangkat? Eh, memanggil sesama rekan kenapa harus pakai cap dan surat perintah segala? Kau dapat bersikap tidak resmi, Goan SWE, karena rencana pemberontakan ini baru dugaan saja. Kalau kita keliru tentu tak mampu membuang muka ini. Aku mempunyai hak dan kekuasaan untuk menjaga keamanan negeri. Aku yang bertanggung jawab kalau Sri Baginda menegur. Baik, dan eh, mungkin dua-tiga hari hamba baru dapat berangkat, ong ya? Tak dapat hari ini atau besok. Hamba harus menyiapkan dulu pasukan dan ransum untuk perjalanan? Aku tahu, dan untuk tidak mengundang perhatian berangkatlah malam hari saja. Lewatlah gerbang utara kota karena di sana Komandan Ching adalah anak buah kita juga. Hok Goan SWE mengangguk. Dia mundur dan terheran-heran serta hampir tak dapat percaya bahwa sahabatnya, Pok Chi Yang Kun, merencanakan pemberontakan dan menyiapkan pasukan perang. Sudah belasan tahun ini negeri aman dan tenteram, yakni sejak ditumpasnya Lau Taijin dan Tai Taijin yang dulu berbuat makar, tewas oleh murid Dewa Matukeranjang yang sakti, Fang Fang. Tapi karena perintah sudah dijatuhkan dan ia harus melaksanakan perintah itu, Liongong ya adalah orang yang berjasa besar dalam hidupnya maka jenderal ini menyiapkan pasukannya untuk menuju perbatasan. Dan begitu dia mundur begitu pula Liongong ya memberikan sebuah surat penting untuk Pok Chi Yang Kun bahwa Hok Goan SWE kabur dari istana dengan seribu pasukan untuk menyerbu dan menyerang dirinya. Hati-hati, begitu Liongong ya memberitahu. Calon pemberontak lari dari kota raja, Chi Yang Kun. Hok Goan SWE. Akan menundukanmu dan dia akan menyusun angkatan perangnya di utara. Tahan dan tangkap dia. Aku akan menyuruh seseorang membantumu. Dengan surat ini tentu saja Pang Lima itu berubah. Dia komandan perbatasan dan bertanggung jawab atas keamanan negeri, terutama musuh yang datang dari luar dan berniat jahat. Maka ketika mendengar bahwa Hok Goan SWE membawa seribu pasukan dan melarikan diri dari istana, pergi dan akan menyerangnya maka Pang Lima ini berkerot gigi dan seakan tak percaya. Utusan Liongong ya datang secara tergesa dan cap atau tanda tangan pangeran itu dikenalnya. Konon tiga hari lagi Hok Goan SWE akan tiba. Dan ketika Pang Lima itu tertegun tapi cepat menyiapkan bala tentaranya, serbuan Hok Goan SWE akan dihadapi dengan muka merah. Maka dua orang itu sama-sama tak tahu bahwa mereka telah menjadi korban kelicikan Liongong Jaya. Siapa menduga bahwa orang sebesar Liongong Jaya bertipu daya keji? Siapa menyangka bahwa orang seperti pangeran itu yang menduduki tempat terhormat di masyarakat mampu mengeluarkan akal licik? Tapi karena kesenangan membuat orang melupakan segala galanya, Seng pangeran sedang terbius dan tergila-gila oleh kecantikan Kyok Eng. Maka kesenangan dalam wujud memperoleh gadis itu menghalalkan segala care bagi Liongong Jaya untuk mencapai cita-citanya. Sama sekali tak ada yang mengira bahwa kekejian pangeran ini dilakukan demi pemulas kepentingan pribadinya. Kyok Eng hanyalah alat. Rasa puas diri demi si ego itulah yang berperanan penting. Maka ketika pangeran itu menjalankan siasatnya karena Kyok Eng tak mau sebagai selir, Ingin dihargai dan menjadi istri utama maka syarat bahwa gadis itu harus terlebih dahulu. Menjadi gadis bangsawan menimbulkan akal dan tipu musliat seperti yang sekarang dilakukan pangeran itu. Tak sadar bahwa Kyok Eng pun sesungguhnya mempermainkannya. Mana gadis itu sudi menjadi istri pangeran ini, apalagi setelah mengetahui kekejian dan watak culas pangeran itu. Kyok Eng bahkan menjadi muak. Tapi karena gadis itu memang hendak memikat dan menggoda laki-laki, Sasarannya kali ini adalah jenis kakap. Maka Kyok Eng tertawa saja ketika pangeran itu menjadi arsitek dari rencana pemberontakan yang mengorbankan Hok Goan Sui. Bagi Kyok Eng Jenderal Si Hoi itu pun manusia memuakan bahwa jenderal itu mau melakukan apa yang tak seharusnya dilakukan, melap sepatu liongong ya tiada ubahnya seorang budak. Maka gadis itu melihat bahwa orang-orang besar tidak semuanya berjiwa besar dan mulia. Hok Goan Sui itu adalah contoh yang jelas. Tidak malu-malu dan hina demi mempertahankan kedudukan dan harta, sanggup membuang harga diri dan kehormatan. Dan ketika Kyok Eng masuk ke kamarnya dengan geli dan muak, hanya di alas satu-satunya yang tahu akal busuk liongong ya. Maka utusan liongong ya diperintahkan keperbatasan menemui Pok Chiang Kun, datang dan membawa berita mengejutkan di mana Pok Chiang Kun tentu saja berjaga-jaga. Tiga hari kemudian datanglah pasukan Hok Goan Sui itu, melihat betapa sikap dan gerak jenderal itu memang mencurigakan. Datang-datang langsung berkauk agar Pok Chiang Kun menyerah. Dan ketika Panglima itu tentu saja menjadi marah, memaki dan mementak Hok Goan Sui maka sang jenderal tak sabar dan diserbulah Pok Chiang Kun dan pasukannya itu. Hok Goan Sui melihat bahwa apa yang dikata liongong ya benar. Sementara Pok Chiang Kun juga melihat bahwa berita yang diterima adalah juga benar, yakni Hok Goan Sui itu coba-coba memberontak, mau menundukan dan menguasai pasukannya. Dan karena masing-masing sudah memiliki sangkaan jelek, masing-masing juga melihat bahwa apa yang didengar ternyata betul, mereka termakan hasutan cerdik dan licik dari pangeran itu maka keduanya saling serbu dan akhirnya bunuh-membunuh. Hok Goan Sui adalah jenderal fiktif, semu. Artinya dia bukanlah seorang jenderal yang lahir dan dibesarkan dalam alam kemiliteran. Dia adalah orang sipil yang berkat kebaikan liongong yakini menjadi orang penting, lain dengan Pok Chiang Kun itu yang memang seorang militer sejati. Panglima ini adalah orang lapangan dan seluk-beluk peperangan dipahami. Tapi karena jenderal itu dibantu orang-orang pandai macam Ngo Ho Busu, pengawal bayangan liongong ya yang sengaja disusupkan di situ maka berkat adanya Ngo Ho Busu, lima perwira harimau, inilah jenderal itu menjadi kuat dan sanggup menggempur musuh. Ngo Ho Busu sebenarnya adalah orang-orang persilatan yang diambil pangeran ini demi menjaga keselamatan dirinya. Mereka adalah orang-orang dari Ngo Lian Pai yang sohor di Kuang Tung, senjatanya adalah Trisula bergagang pendek. Meskipun pendek namun ampuhnya bukan kepalang. Senjata rahasia mereka Ngo Lian HWA, bunga lima teratai, juga bukanlah sebarang senjata rahasia mainan. Sekali dilepas dapat menewaskan lima orang sekaligus, karena senjata ini memiliki lima gigi di tepiannya. Maka ketika Ngo Ho Busu itu maju menggempur pasukan Pok Chiang Kun, yang tentu saja jatuh bangun menghadapi orang-orang lihai ini maka panglima itu dan pasukannya tunggang langgang. Pintu gerbang ditutup dan serbuan musuh ditahan. Keyakinan Hok Go Answe semakin kuat bahwa Pok Chiang Kun itu memang hendak terbuat makar. Dan karena di sana panglima si Pok juga semakin kuat keyakinannya bahwa Hok Go Answe melakukan pemberontakan, dia melawan mati-matian. Maka pada hari kedua panglima ini coba melawan lagi namun tetap kena gempur. Dia terdesak dan larilah panglima ini ke tembok besar sebelah selatan. Di sana ada temannya SW I Chiang Kun. Dan ketika dengan SW I Chiang Kun ini dia melawan Hok Go Answe, tapi musuh masih lebih kuat maka gegerlah wilayah perbatasan oleh serbuan dan peperangan ini. Pok Chiang Kun akhirnya lari ke sana sini mencari bantuan lagi. Wilayah timur dan barat didatangi. Gong Chiang Kun dan Heng Chiang Kun dimintai tolong. Dan ketika empat panglima akhirnya bergabung dan melawan Hok Go Answe, yang diperkuat Ngo Ho Busu itu maka permusuhan pecah dan peristiwa ini akhirnya masuk ke telinga Kaisar. Apa? Hok Go Answe melakukan makar? Dia pergi bersama pasukannya menyerang perbatasan. Keparat, kenapa tidak kau laporkan ini, adik Liong? Kenapa baru sekarang dan apa maunya Hok Go Answe itu? Maaf, ampun, Liongong ya buru-buru membungkuk dan memberi hormat. Akal liciknya kembali jalan. Hal ini tak segera hamba laporkan karena menunggu betul tidaknya, Kanda Kaisar. Hamba masih harus memastikan diri sebelum menyatakan benar. Dan sekarang semuanya betul. Ini saksi mati utusan Pok Chiang Kun dan Gou Chiang Kun serta Heng Chiang Kun. Tapi yang lebih dapat hamba percaya lagi adalah utusan hamba sendiri yang lihiap ini. Kaisar tertegun. Seorang darah jelita, berpakaian serbah hitam dan berkacamata hitam ditunjuk adiknya itu. Gadis. Ini tadi tak tampak tapi tahu-tahu muncul di situ, ketika adiknya bertepuk dan menoleh ke belakang. Dan ketika gadis itu tersenyum dan memberi hormat sekedarnya, kacamata itu masih menutupi muka. Maka Sri Baginda benar-benar terkejut dan kekagumannya tiba-tiba timbul. Gadis yang gagah dan luar biasa. Pemberani dan sedikit urakan namun harus diakui memiliki daya betot dan pesona menggetarkan. Ah, siapa ini, adikku? Dari mana ia dan bagaimana kera datangnya? Liyong Ngong ia tersenyum. Sahabat hamba, Kanda Kaisar, kebetulan saja bertemu dan sekarang ia membantu hamba. Gohou Busu pergi bersama Ho Goanswe dan rupanya kena hasut pemerontak. Hamba dapat pengganti dan englihiap inilah yang telah pergi. Keperbatasan dan melaporkan segalanya kepada hamba. CKCK, luar biasa sekali. Cantik jelita dan gagah Kaisar tak dapat menahan kekagumannya, bergecat. Siapa nama lengkapnya, adik Liyong? Dan apakah kepandainya benar-benar meyakinkan? Hektometer, tentu meyakinkan, Kanda. Gohou Busu bukan apa-apa bagi englihiap ini. Nama lengkapnya yang kiyok. Hamba kira tak ada orang di istana ini yang mampu menandinginya. Liyong Ngong ia bangga dan tak menahan kegembiraannya pula. Di seluruh istana tak mungkin ada jagoan yang mampu menandingi eng Syo Chia ini, dia yakin benar. Dan karena kata-kata pangeran itu diucapkan sungguh-sungguh dan Kaisar percaya, adiknya ini orang yang tahu seluk-beluk istana. Maka Kaisar semakin kagum dan memuji. Pandang matanya tak lepas menyambar kiyokeng dan kiyokeng berdebar-debar girang. Pandang mata. Itu jelas pandang mata seperti laki-laki umumnya, kagum dan menahan birahi. Kalau dia dapat menundukkan Kaisar ini alangkah gembiranya. Puncak dari cita-citanya berhasil. Tapi ketika seorang laki-laki tua terbatuk dan menjura di depan Kaisar, mengalihkan pandang atau perhatian Kaisar itu maka laki-laki tua ini berkata, tenang namun penuhi bawah. Seri Baginda, agaknya urusan harus diarahkan dulu kepada hokgoan suai itu. Puji memuji orang lain biarlah nanti dulu. Apakah Seri Baginda tak akan mengerahkan orang menumpas atau menangkap pemberontak itu? Hamba pikir urusan ini harus diutamakan, dan hokgoan suai harus ditangkap atau dibekuk hidup-hidup. Kalau Eng Li Hiap ini memang benar berkepandaian tentunya dia dapat melaksanakan tugas itu dengan mudah. Liyongong ya tentu datang dengan maksud yang sama. Haha, benar, Seng Baginda berseru dan tertawa pada laki-laki tua ini. Kau selalu mengingatkan aku pada hal-hal yang lebih penting, Sem Taijin. Terima kasih. Aku juga ingin bertanya pada adikku apakah sanggup dia menangkap dan membawa kemari hokgoan suai itu. Seingatku Jenderal hok ini orang yang tak banyak tingkah, lagi pula patuh pada atasan. Tentunya kepada Liyong Teh dia cepat tunduk dan mudah diatasi. Hamba juga heran, Liyongong ya mengangguk dan berkerut kening. Tak biasanya hokgoan suai itu membangkang, kanda kaisar. Mungkin ada apa-apa yang membuat pikirannya berubah. Siapa tahu ada orang luar menghasut. Hamba akan tangkap dan bawa orang itu ke sini. Paduka boleh mengorek keterangannya. Kio Keng terkejut. Dia kaget dan tercengang oleh jawaban Liyongong ya ini. Jawaban itu begitu tegas dan mantap, padahal bukankah dulu pangeran itu berkata bahwa Jenderal hok itu harus dibunuh. Bakal kunangan, ketahuan, kalau nanti Jenderal itu ditangkap hidup-hidup. Bahwa semua ini pangeran itulah dalangnya. Liyongong ya itulah arsitek pemberontakan ini. Betapa berani kalau menangkap dan membawa hokgoan suai hidup-hidup. Tapi karena dia tak mungkin mencampuri karena kaisar bicara dengan Liyongong ya maka gadis ini hanya mendengarkan saja dan akhirnya pembicaraan ditutup dengan harapan ditujukan kepadanya. Hamba berjanji akan menyerahkan hokgoan suai kepada paduka. Eng lihiap inilah harapan hamba. Semua kiranya jelas, kanda kaisar. Sekarang hamba mohon pamit untuk segera melaksanakan tugas. Hamba akan menangkap hidup-hidup dan membawa kemari si pemberontak itu. Kaisar berseri dan mengangguk-angguk janji dan kata-kata Liyongong ya itu begitu mantap. Sem Taijin, penasihat kaisar paling cerdas juga berkerut kening. Laki-laki tua ini adalah orang berpengalaman dan amat cerdik. Peristiwa pemberontakan dulu yang sesungguhnya juga didalangi Cunong ya membuat laki-laki tua itu curiga akan hal yang sama. Dia menduga bahwa jangan-jangan pangeran ini mencontoh kakaknya, karena hokgoan suai itu adalah orangnya Liyongong ya. Tapi mendengar bahwa Liyongong ya akan menangkap dan membawa hidup-hidup jeneral itu, segala curiganya tiba-tiba lenyap. Maka laki-laki tua ini tertegun dan tak dapat berpahasangka apa-apa setelah pangeran itu begitu mantap menyajikan janji. Ini membuat metu, tua itu sayu dan Sem Taijin menarik nafas dalam-dalam. Mentalah semua kecurigaannya. Dan ketika laki-laki tua itu memandang kepergian Liyongong ya dengan pandangan kosong, bingung, maka kaisar. Justeru mendecak dan menepuk lengannya melihat pinggul kiok yang bergoyang naik turun. Kali ini kiok yang mengawal Liyongong ya turun meniti tangga istana. SST, lihat itu. Hebat dan menggeirahkan sekali gadis itu, Taijin. Potongan tubuhnya menggiurkan dan pinggulnya itu berani bertaruh tentu berukuran. CK-CK ini. Ukuran paling ideal karena pinggul dan dadanya sama. Bukan main, bukan main, cuma seorang dewi yang mampu menandingi itu. Ah, Liyongong ya sungguh beruntung. Hektometer, negara sedang gelisah, Sem Taijin menegur dan tersenyum kecut. Urusan wanita belakangan dulu, Sri Baginda di sini banyak selir-selir paduka yang cantik dan tak kalah dengan gadis itu. Harap paduka alihkan dulu dan buang bayangan gadis itu. Tapi aku kagum. Hamba juga kagum, hamba pernah muda. Tapi yang penting harus didahulukan, Sri Baginda. Dan hamba, HMM hamba jadi pusing. Pusing soal apa? Soal ini, kenapa Ho' Go'an Suwe tiba-tiba memberontak dan membawa pasukan keluar kota raja? Ah, biar Liyongong ya itu yang mengurus. Kalau jenderal itu tertangkap tentu semuanya jelas. Hektometer, HMM aku. Masih kagum dan terpana oleh gadis baju hitam-hitam. Itu dan Seng Kaisar yang bersinar dan tampak jatuh hati akhirnya tak menghiraukan Seng Taijin itu lagi. Dia terbayang-bayang wajah Kyo Eng dan gerak-gerik gadis itu sungguh mempesona baginya. Kedatangannya dan caranya seperti gadis liar tak mengurangi nilainya kepada Kyo Eng. Sri Baginda adalah orang yang sudah kerap. Bertemu orang-orang Kang Ong, baik Dewa Matukeranjang dan muridnya Fang Fang, orang-orang aneh yang sikap dan sepak terjangnya juga seanaknya, termasuk kera berpakaiannya. Dan ketika Kaisar terkagum-kagum sementara Seng Taijin berkerut-kerut, coba memasuki sebuah tabir rahasia. Ya maka di gedungnya terjadi debat kecil antara gadis ini dengan Liong Ong Ya, setelah dua orang itu sama-sama kembali. Sialan, bagaimana omonganmu ini, Ong Ya? Dulu kau menugaskan untuk membunuh pemberontak sekarang malah kau berjanji untuk menangkap hidup-hidup dan membawa Ok Go Answe ke hadapan Kaisar. Apakah kau tidak gila? Haha Liong Ong Ya tertawa dan mulai terbiasa dengan segala makian Kiyok Eng. Apa yang gila, Eng Kiyok? Apa yang aneh? Kenapa kau bingung dan marah? Aku tidak marah, tapi heran dan tak mengerti sepak terjangmu ini. Berani mati benar kau ini menyuruh Ok Go Answe berhadapan dengan Baginda. Bukankah kedokmu bakal terungkap? Haha, terungkap bagaimana? Masa kau tidak mengerti? Eh, gadis ini melengak. Bukankah kau menanggung resiko dengan menangkap dan membawa General Hwok itu? Bukankah ia akan mengaku bahwa semua ini adalah kau yang menyuruh? Haha, siapa akan membawa Hwok Go Answe itu? Siapa yang bilang aku bakal membuka kedoku sendiri? Eh, kau harus cerdik dan cerdas mencerna kata-kata, Eng Kiyok, juga harus tahu situasi dengan siapa kita berhadapan. Kau salah besar kalau mengira aku betul-betul akan melakukan itu. Jadi kau bohong? Jadi kau menipu kasar? Nanti dulu, jangan memberondong. Pertama siapa yang akan menjadi penentu bagi terlaksananya tugas ini? Lalu masuk akalkah aku mencelakakan diriku sendiri? Haha, dalam hal begini kita harus pandai bersilat lidah, Eng Kiyok. Apalagi dengan adanya Sam Taijan itu. Wah, aku harus ekstra hati-hati. Maksudmu? Jangan bodoh. Yang aku katakan adalah janji, tapi yang mengerjakan adalah kau. Kalau kau tidak mampu dan membunuh mampus Hok Goanswe itu bukankah Sri Baginda tak bisa berbuat apa-apa? Aku boleh janji, boleh bersumpah segala. Tapi karena bukan aku yang menangkap dan membekuk jenderal itu maka Sri Baginda tentu dapat maklum kalau akhirnya Hok Goanswe itu terbunuh. Haha, kau harus pintar sedikit. Ini urusan negara, bukan keluarga. Kiyok Eng tertegun, tapi masih belum mantap. Dan karena pandang matanya masih penuh tanda tanya dan ragu maka pangeran itu menyambar lengannya, diajak duduk, meremas dan memeluk lembut lengan hangat itu. Eng Kiyok, kau sudah bergaul dengan para bangsawan. Kau sudah berkenalan dan bertemu dengan aku. Dan karena kau telah berdekatan dengan orang-orang berpengaruh maka kau harus tahu jalannya permainan istana dan lika-liku kata-kata. Aku adalah orang besar, pengaruh dan kekuasaanku luas. Dan karena sebagai orang besar aku harus dipandang masyarakat, hanya hal-hal baik yang boleh dilihat mereka. Maka sementara yang busuk-busuk harus ku tanam dan ku sembunyikan jauh-jauh maka di depan Kaisar dan orang lain tadi aku harus menunjukkan sikap agung dan patriotik. Semtai jantau. Bahwa Hok Goanswe adalah orangku, begitu juga Kaisar. Kalau aku berjanji bahwa mayat dan jenasa Hok Goanswe yang akanku bawa bukankah mereka mudah curiga bahwa aku sengaja membungkam suara? Mereka mudah menyangka bahwa ada apa-apa antara aku dengan Hok Goanswe itu. Semtaijin itu orang cerdik yang otak dan matanya awas sekali. Dan karena aku harus mengecoh dan membuang curiga, tak boleh mereka tahu maka ku janjikan dengan mantap dan penuh keyakinan bahwa jeneral itu akanku bekuk dan ku bawa hidup-hidup. Biarlah Kaisar yang mengorek bertanya dan kata-kataku ini tentu saja melenyapkan kecurigaan. Semtaijin itu orang berotak encer. Berhadapan dengan dia jauh harus lebih berhati-hati bila berhadapan dengan seribaginda. Nasihat dan kata-katanya berpengaruh sekali. Maka untuk tidak menduga yang jelek-jelek, aku harus dapat menunjukkan sikap dan kata-kata meyakinkan makaku buat semuanya itu tapi tentu saja jeneral itu tetap harus dibunuh. Kaulah pelaksananya, aku hanya pemberi perintah. Kalau kau bunuh Hok Goanswe itu bukankah segalanya tetap tertutup? Haha, pintarlah sedikit, engkiyok. Dalam dunia orang-orang besar seperti kita ini semuanya tak pernah ada yang benar. Semua dapat dijungkir balik. Jadi akhirnya aku harus membunuh Hok Goanswe itu tentu saja. Kalau begitu menyalahi janjimu kepada seribaginda. Ah, haha, masih tolol juga. Yang berjanji adalah aku, engkiyok, tapi yang melaksanakan adalah kau. Kalau kau gagal mempertahankan Hok Goanswe itu hidup-hidup maka aku tak bersalah apa-apa kepada seribaginda. Dan kesalahan berarti tertimpa kepada ku kiyok eng tiba-tiba memotong, metu, tiba-tiba marah. Kau licik, ongnya. Bersih diri sendiri tapi kotor orang lain. Kau mencemarkan aku. Ah, goblok juga, haha. Kau dan aku sama-sama bersih, engkiyok. Aku tak mencemari dirimu barang secubil pun. Kau bersih, tetap bersih. Dan Kaisar tak akan marah kepadamu karena ada pihak lain yang harus ku masukkan. Namaku dan namamu tetap putih, bersih. Haha, kiok eng jadi bingung. Berhadapan dengan orang secerdik ini tiba-tiba membuat dia pening. Ada perasaan seram bahwa orang seperti ini memiliki kekuasaan begitu tinggi. Nasib atau mati hidup orang lain seolah begitu enak ditentukan. Mau dibalik atau dibuka. Dan ketika dia terbelalak dan merasa heran, belum dapat menangkap seluruhnya. Maka pangeran ini berhenti tertawa dan menjelaskan, kini tuntas. Begini, kau masih bodoh juga. Kau ternyata masih hijau dan nol besar mengikuti peristiwa-peristiwa negara. Kalau aku dapat mengatur pemberontakan itu, kenapa tak dapat mengatur kelanjutannya? Pergi dan datanglah ke perbatasan, engkiyok. Bantu pok Ciyangkun dan lain-lainnya itu. Tangkap hidup-hidup Hok Goanswe, bawa pulang. Perlihatkan kepada semua orang bahwa kau benar-benar menangkap jenderal itu hidup-hidup. Tapi begitu kau membawanya pulang maka di tengah jalan tentu saja jenderal ini harus dibunuh. Tanda petik. Enak saja, kalau begitu tak ada perbedaan. Orang dapat menduga bahwa aku juga yang membunuh Lok Goanswe itu Kiyokeng memotong, terbelalak. Tapi ketika Liong Ongya tertawa dan mengulapkan lengan maka pangeran ini geli. Kau pemarah dan suka sekali memotong pembicaraan orang. Bukankah tak ku sebut bahwa jenderal itu harus mati di tanganmu? Aku hanya berkata bahwa jenderal ini harus dibunuh, dan pembunuhnya tentu saja orang lain, bukan kau. Kiyokeng tertegun. Mau dengar kelanjutannya gadis itu mengangguk. Nah, bersabarlah, pangeran itu tertawa lagi. Jangan buru-buru menyergap orang, Eng Kiyok. Bicaraku belum selesai. Aku justru akan membuat alibimu kuat sekali. Tak ada yang menuduh bahwa Lok Goanswe akhirnya mati di tanganmu. Tapi aku yang membawanya pulang. Benar, tapi kau tidak sendiri. Pok Chiang Kun atau Gok Chiang Kun boleh menyertai mu. Mereka ini saksi mata. Tapi karena di tengah jalan bakal ada serangan tiba-tiba, orang ketiga inilah yang menyergap dan menyerang Hok Goanswe. Maka kau yang sengaja melepasnya akan membiarkan Hok Goanswe itu terbunuh. Dengan begini Pok Chiang Kun bersaksi bahwa kau betul-betul telah menangkap hidup-hidup Hok Goanswe itu. Tapi karena ada serangan mendadak yang mengakibatkan Hok Goanswe terbunuh maka janji dan kata-kata kita tetap bersih di mati Kaisar. Nasib jenderal itu memang lagi buruk, haha. Tapi penyergap itu, penyerang gelap itu? Ah, tentu saja orangku, Eng Kiyok. Buatlah keadaan sedemikian rupa agar jenderal itu memang mudah diserang. Dan begitu dia terbunuh maka orang ini harus kabunuh agar tak ketahuan kalau dia orangku. Kiyok Eng terbelalak lebar-lebar. Sekarang dia mengerti dan bulu kuduknya tiba-tiba terasa dingin. Begitu mudah dan gampangnya pangeran ini mengatur nasib orang lain. Tangannya benar-benar dingin. Dan ketika ia tergetar dan kagum namun juga muak, orang besar seperti Liong Ong Ya ini ternyata kejima kakiyok Eng mengangguk-angguk dan sudut bibirnya mengeluarkan senyum tawar. Hektometer hektometer, kau cerdik, tapi kejam. Akal muslihatmu ini bagus dan licin, Ong Ya. Tapi sebutkan kenapa kau demikian takut terhadap Sam Taijin. Takut? Ah, aku tidak takut. Aku hanya berhati-hati. Orang tua itu cerdik dan sudah makan banyak pengalaman. Kalau aku tidak berjanji seperti itu di hadapan Seri Baginda tentu kecurigaan mudah melekat kepadaku dan buyarlah harapan untuk menjadikanmu beroleh gelar bangsawan. Hektometer, gelarku adalah untuk kepentinganmu. Jangan seolah aku yang butuh, Ong Ya. Kau lah yang amat berkepentingan karena ingin memperoleh aku. Haha, jujur saja. Tapi aku pun karena kau, Eng Kiok. Kalau kau mau menjadi istri biasa dan tidak macam-macam tak mungkin aku mencari akal begini. Sudahlah, kau pun akan beruntung dengan mendapat gelar kehormatan, karena bukankah kau pun ingin menyayangi Fang Fang dan membenci orang itu. Kita sama-sama. Kiok Eng menjadi dingin dengan disebutnya Fang Fang. Memang, dia tiba-tiba bersinar marah kepada ayahnya itu. Dan ketika dia mengepal tinju dan mengetokkan kepalan tangannya di atas meja maka permukaan meja remuk dan gadis itu bangkit berdiri meninggalkan liongongnya, yang terbelalak dan meleletkan lidah melihat. Wajah terbakar itu. Dan begitu rencana dijalankan maka semuanya berjalan hampir mulus ketika tiba-tiba saja di tengah jalan ada batu sandungan. Perbatasan memang ramai. Sejak datangnya pasukan Hok Go An Suwe yang meluruk dan menyerbu pasukan Pok Chiang Kun maka kesalahpahaman menjadi-jadi. Ini bukan lain akal bulus liongongnya. Karena ketika Hok Go An Suwe menjadi yakin bahwa Pok Chiang Kun akan melakukan makar, bersiap dan memaki dirinya untuk akhirnya menyambut dan bertempur dengan pasukannya maka jenderal itu percaya betul bahwa omongan liongongnya terbukti. Pok Chiang Kun benar-benar telah menyiapkan pasukan ketika dia datang. Di mana-mana dijaga ketat tapi untunglah ada Ngo Ho Busu. Lima perwira inilah yang mengobrak abrik pasukan lawan. Ngo Ho Busu benar-benar perwira tangguh. Dan ketika musuh digempur tapi lari mencari bantuan, SWI Chiang Kun dan Ngo Chiang Kun akhirnya membantu Pok Chiang Kun. Maka Hok Go An Suwe menganggap bahwa Pok Chiang Kun itu benar-benar merupakan ular berbisa yang telah memelet teman-temannya. Jenderal ini marah sekali dan diserangnya tiga panglima itu. Dan karena sikapnya menjadi ekspansif dan sikap ini dianggap betul oleh tiga panglima itu, bahwa Hok Go An Suwe demikian penuh nafsu untuk menundukkan dan mengalahkan mereka. Maka tiga panglima itu gusar dan berita dari Liong Ong Ya benar-benar menguatkan bukti bahwa Jenderal itu hendak memerontak dan kini mengumpulkan kekuatan untuk ambisi pribadi. Kecerdikan Liong Ong Ya benar-benar seperti setan dan karena dia yang mengatur maka tak ada yang tahu bahwa sesungguhnya mereka diadu domba. Pangeran itu sedang tergila-gila kepada Kyok Eng dan kini menjalankan siasat agar bisa mendapatkan gadis itu. Kyok Eng tak mau menjadi istri biasa melainkan istri utama, dan untuk ini gadis itu harus dijadikan bangsawan dulu. Dan karena pangeran itu memang memiliki kekuasaan besar dan kebetulan dia orang dekat kaisar, mudah saja dia membalik tangan untuk membunuh atau menghidupkan orang lain maka terjadilah peristiwa di tembok besar itu. Hok Go Answe saling gempur dengan lawan-lawannya. Pok Chiang Kun dan pasukannya dibuat cerai berai, begitu pula S.W.I. Chiang Kun dan Gou Chiang Kun. Dan ketika akhirnya mereka tunggang langgang meninggalkan bentengnya, utusan dikirim untuk melapor ke istana maka geger di perbatasan ini didengar banyak orang dan rakyat terheran-heran bahwa Hok Go Answe begitu berani melakukan pemerontakan. Di kota raja telah disiarkan bahwa jenderal itu berbuat makar. Yang paling terkejut tentu saja keluarga jenderal ini. Dun putranya, laki-laki, ditangkap dan langsung diamankan. Dan ketika seng istri menjerit dan berteriak-teriak histeris, keluarga itu digiring masuk tahanan maka Hok Go Answe semakin mendapat nama buruk di istana, kecuali S.M.Taijin. Lelaki tua ini justru terkejut dan seakan mendapat lelatu api. Dia heran dan kaget bahwa jenderal itu meninggalkan anak dan istrinya di kota raja. Masuk akalkah ini bahwa seseorang yang akan memerontak meninggalkan keluarganya di rumah? Maka ketika keluarga jenderal itu ditangkap dan pembesar ini berkerut-kerut kening akhirnya dia bangkit dari kursinya menulis surat untuk Dewa Matukeranjang. Bagi istana, dan juga penasihat kaisar ini maka Dewa Matukeranjang adalah alternatif terakhir. Tiada persoalan yang tak mungkin dipecahkan kalau kaget itu sudah masuk. S.M.Taijin merasa ganjil dengan peristiwa ini. Ternyata sepandai-pandainya Tupai melompat suatu waktu jatuh juga. Liyongong ya lupa memperhitungkan itu. Seng Chiang Kun lah yang menangkap dan mengamankan keluarga Hokgoan Sui ini, karena mungkin tawanan itu dapat dipakai untuk memaksa dan menekan Hokgoan Sui. Dan ketika S.M.Taijin mengutus orangnya untuk pergi ke Liangsan, Dewa Matukeranjang bertempat tinggal di sana maka dia berpesan bahwa guru atau murid sama saja. Serahkan surat ini kepada kakek itu. Atau, kalau yang ada muridnya berikan saja karena tak ada bedanya. Bagaiku dua-duanya sama penting dan beritahulah bahwa yang mengundang adalah aku. Ada peristiwa penting di istana. Pembawa surat itu mengangguk dan berangkat. Dewa Matukeranjang akan dicari dan tugasnya menemukan kakek itu, atau muridnya. Dan ketika petugas ini berangkat maka Kiok Eng pun meninggalkan gedung Leongong ya setelah mendapat pesan Wanti-Wanti. Ingat, tangkap hidup-hidup Hokgoan Sui itu. Tunjukkan kepada semua orang bahwa kau tidak membunuhnya. Dan tentang Gerogho Busu, HMM, habisi saja mereka, Eng Kiok. Tutup sekalian agar tidak banyak mulut. Kiok Eng mengangguk. Di dalam hati dia semakin tahu kekejaman pangeran ini. Kian berkumpul kok kian ketahuan jahatnya. Pangeran ini tak segan-segan menyuruh orang untuk dibunuh atau dilenyapkan. Sikapnya tiada ubahnya Dewa Maut. Tapi karena dia juga punya kepentingan pribadi, yakni gelar bangsawan itu. Untuk menandingi gelar rayahnya yang dibenci maka gadis itu berangkat dan Leongong ya tentu saja memberinya bekal cukup, bahkan berlebihan, termasuk pula surat buat tiga panglima itu memperkenalkan Kiok Eng. Gadis ini adalah orang yang akan menolong kalian. Sambut dia baik-baik seperti kalian menyambut aku sendiri. Percayalah, dia akan menangkap hidup-hidup Hokgoan Sui itu. Benar saja, Kiok Eng disambut kegembira dan hangat oleh tiga panglima itu. Gadis itu diantar penjaga tapi karena tak mau diawasi sekian banyak pasukan maka tiba-tiba Kiok Eng berkelebat lenyap. Dan ketika penjaga itu celingukan namun Kiok Eng sudah tahu mana tenda pimpinan maka di situ ia bertemu dan mencengangkan tiga panglima yang sedang berunding. Penjaga tergopoh dan berlari-lari cepat melapor namun Melongo melihat gadis itu sudah ada di situ. Seperti seluman. Ampun, maaf, eh, gadis ini, gadis ini utusan Liongong ya, Chiang Kun. Hamba mengantar namun tiba-tiba ia lenyap. Hamba, hamba hendak melapor tapi ia sudah di sini. Tiga panglima berlompatan. Tentu saja mereka mula-mula kaget karena Kiok LNG mampu menerobos penjagaan. Hati siapa tak tercekat melihat pendatau-tau dimasuki orang. Bagaimana kalau gadis ini musuh? Tapi ketika Kiok Eng tersenyum memberikan surat pangeran, membiarkan sejenak tiga panglima itu terkejut maka wajah para panglima ini tiba-tiba berubah girang membaca surat itu. Seketika mereka bersikap hormat dan Kiok Eng mendapat perhatian istimewa. Gadis ini seakan Liongong ya sendiri. Dan ketika hari itu Kiok Eng dijamu kedatangannya namun tak mau menerima surat. Banyak laki-laki maka gadis ini berkata bahwa besok pasukan supaya disiapkan dan ia diberi seekor kuda yang bagus. Besok akan ku tangkap dan ku bekuk Hok Goanswe itu. Kalian boleh mengiringi aku tapi biarkan aku bergerak sendiri. Dan begitu Hok Goanswe ku serahkan kalian harap kalian bawa ke tempat aman dan Goho busuk akan kuladeni. Tiga panglima ini terkagum-kagum. Kalau saja sebelumnya mereka tak melihat kelihayan gadis itu masuk tanpa diketahui barangkali mereka masih ragu. Tapi begitu Kiok Eng berkelebat dan lenyap lagi maka tiga panglima ini mendecak namun Pok Chiang Kun tiba-tiba berseru. Hei, kau mau kemana, lihiap? Tunggu dulu. Kiok Eng muncul dan tahu-tahu berada di depan panglima ini lagi, membuat panglima itu mundur kaget. Kau mau bikir apa? Apa yang mau kau katakan? Ini, eh, aku, eh, aku mau bertanya kemana kau pergi. Bukankah baru saja kau datang dan kami menyiapkan tenda untukmu, kalau istirahat? Hek Tometer, aku datang bukan untuk melemaskan urat, Pok Chiang Kun. Aku datang untuk bekerja. Aku mau ke tempat Lok Goan Sui itu menyelidiki pasukannya. Seorang diri. Memangnya kenapa? Kau cerwet amat. Jangan ganggu aku dan Kiok Eng yang kembali berkelebat dan memutar tubuhnya lalu membuat panglima itu bengong. Sementara dua temannya yang lain yang juga melompat keluar tampak tertegun. Dua kali unjuk kesaktian ini membuat mereka berdecak. Bukan main, seperti iblis. Ah, ini benar-benar tenaga bantuan yang luar biasa, Pok Chiang Kun. Dan tampaknya besok semuanya akan berjalan begitu mudah. Ya, dan dia utusan Liong Ong Jaya. Kalau bukan Liong Ong Jaya barangkali tak akan memiliki pembantu sehebat ini. Dan sikapnya begitu penuh percaya diri. Ah, besok kita lihat bagaimana caranya membekuk Hok Goan Sui, Chiang Kun, terutama bagaimana mengalahkan Hinggo Hou Busu itu. Pasukan gempar. Mereka segera mendengar datangnya utusan dari kota raja ini namun Kiok Eng tak menampakkan diri. Dia sudah menjadi buah bibir dan ribuan orang tentu saja ingin melihat. Laki-laki mana tak suka menikmati wajah cantik, apalagi kalau lihai dan tinggi kepandainya. Tapi ketika Kiok Eng benar-benar tak muncul lagi dan tiga panglima kecewa menyiapkan makan malam, duduk dengan sabar namun akhirnya menanti sia-sia maka malam itu Kiok Eng benar-benar tak memperlihatkan diri sehingga tiga panglima ini gelisah. Bagaimana tidak gelisah kalau mereka harus membicarakan strategi. Selaka, apakah gadis ini waras? Masa ia tak datang lagi untuk bicara dengan kita? Bagaimana kita menghadapi musuh besok? Hektometer, memang aneh. Tapi gadis-gadis Kang Ou memang rata-rata aneh dan berwatak luar biasa, Pok Chiang Kun. Sabarlah dan kita tunggu sampai besok. Aku percaya bahwa sebagai utusan Liong Ong ya tak mungkin dia main-main. Tapi kita harus tahu bagaimana siasatnya. Masa harus dadakan dan baru diketahui besok. Sabarlah, yang penting kita menaruh kepercayaan, Chiang Kun. Gadis seperti dia barangkali tak suka harus ditatap sekian banyak lelaki. Mungkin ini penyebabnya. Sudahlah, kita sabar dan makan sendiri saja. Pok Chiang Kun mengangguk. Sebagai tuan rumah tentu saja dia paling gelisah. Tapi begitu kawan-kawannya menyuap makanan ia pun mengisi perut dan tak menunggu nasibasi. Malam terasa lewat dengan lambat dan tiga panglima terantuk-antuk. Sampai tengah malam pun gadis itu tak menemui mereka. Dan ketika masing-masing tertidur lelah, jatuh di kursi masing-masing. Maka keesokannya terdengar tawa merdu dan gadis luar biasa itu menepuk pundak mereka. Hei, bangun! Mana kewaspadaan kalian sebagai pimpinan pasukan? Tiga orang itu meloncat geragapan. Mereka tak mendengar rayam jantan berkokok. Saking lelahnya, tahu-tahu sudah pagi dan gadis itu muncul seperti iblis. Mereka terkejut. Tapi menyeringai dan tertawa senang. Kegembiraan muncul maka kiok yang minta pesanannya kemarin. Seekor kuda untukku, yang paling bagus. Kalian bertiga mengikuti aku dan biarkan pasukan di belakang, berjaga-jaga. Hayo cepat mandi dan siapkan diri kalian. Pok Ciyangkun bersinar-sinar. Mereka berlompatan ke belakang dan membersihkan diri. Datangnya gadis itu membuat semangat mengebu. Entah kenapa mereka memiliki kepercayaan besar. Barangkali sikap tenang gadis itulah yang menular, mereka bersiul. Dan ketika pasukan disiapkan dan genderang perang juga dipukul, di sana juga terdengar trompet dan alat-alat perang. Maka barulah pasukan Pok Ciyangkun ini melihat keliok. Eng, gagah duduk di atas kuda putihnya, tenang tersenyum-senyum sementara pakaiannya masih khas seperti dulu, hitam-hitam dengan kacamata hitamnya juga. Bak Bidadari atau Dewi Sakti yang siap berlaga di medan perang. Itu, itu dia. Ah, cantik jelitanya. Astaga, copot jantungku ini rasanya melihat senyumnya itu. Aduh, lihat, kawan-kawan. Dia melambai dan memberi salam kepada kita. Pasukan Pok Ciyangkun tiba-tiba bersorak riuh. Kiyokeng mengibaskan kepalanya ke belakang dan gerakan indah ini disusul lambayan tangan. Siapa tidak tergila-gila oleh tegur salam itu. Dan ketika mereka melotot takjub dan baru percaya maka suaranya ring Kiyokeng bergetar sampai ke delapan penjuru. Sobat-sobat, aku datang dan hendak melindungi kalian. Pagi ini kita menangkap Hok Goanswe tapi tak satupun di antara kalian boleh menyerang tanpa izin dariku. Pasukan Hok Goanswe adalah kawan-kawan kita juga. Mereka terhasut dan masuk dalam kekuasaan jenderal itu. Maka jangan menyerang kalau tidak atas perintahku, atau siapa membangkang bakal menemui hajaran kutar. Dan ujung sapu tangan yang bergerak menggelegar di udara mengejutkan pasukan besar itu yang tiba-tiba seakan mendengar ledakan halilintar. Kiyokeng sengaja mengerahkan kepandayanya hingga ledakan sapu tangannya menggetarkan jantung. Tujuh para jurid di depan gadis itu roboh. Dan ketika yang lain meleletkan lidah dan untuk kesekian kalinya lagi tiga panglima merasa kagum maka mereka mengangguk-angguk dan tampak bahwa masing-masing merasa jerih. Bukan semata karena gadis itu adalah utusan Liong Ong Jaya. Nah, kita berangkat Kiyokeng tiba-tiba menjepit perut kuda. Biarkan pasukan mengikuti kita, Chiang Kun. Mari. Kejar dan susul aku. Gadis itu melejit dan sudah terbang di depan. Ia membuat perut binatangnya kesakitan dan hal ini tentu saja membuat binatang itu meringkik. Bagai disentak saja kuda putih itu melesat. Dan ketika ia meluncur bagai terbang sementara Kiyokeng tertawa di atas kudanya maka gadis itu membuat pasukan menyebab tak mau diterjang. Kiyokeng tampak gagah dan cantik di atas punggung kudanya. Pakaian gadis ini yang serbah hitam membuat warna kontras dengan kuda tunggangannya. Dan ketika ia bergerak sementara Pok Chiang Kun mengejar berseru keras, memedal dan membuat duarkannya mengikuti maka Kiyokeng meluncur di depan tak terkejar. Tiga panglima berteriak-teriak tapi ini mencambuk pasukannya. Ribuan orang itu bersorak dan tiba-tiba lari pula mengikuti. Lalu ketika semua berderap dan pasukan bersorak kriuh maka di padang luas, di balik tembok besar yang kokoh meluncur datang seribu pasukan Hokgoan Swee, memapak. Bagus, cepat, Sainwi Chiang Kun. Ayo balap dan jepit perut kuda kalian Kiyokeng menoleh dan meledakan sapu tangannya. Benda ini dilepas penggeiti cambuk, menjeletar dan nyaring memekakkan telinga. Dan ketika tiga panglima itu tertegun tapi maju mengejar, mereka malu tak mampu mengejar seorang nona maka Kiyokeng tersenyum gembira dan tiga kali ledakannya membuat pasukan di depan berhenti. Seribu kuda meringkik mengangkat dua kaki depan tinggi-tinggi. Padang rumput seakan dihantam bunyi riuh dari neraka. Berhenti. Kiyokeng mengeluarkan seruan nyaring jauh menindih gegap gempita itu. Semalam ia telah menemui Hokgoan Swee dan mengatur akal. Hokgoan Swee adalah pembantu Leongongnya dan dulu jenderal itu pernah melihatnya pula. Dan karena jenderal itu tak menduga jelek sementara Kiyokeng bersiasat licik, kini ia ketularan otak pintar dari Leongongnya maka gadis itu menghentikan kudanya tepat di depan barisan lawan. Hokgoan Swee dan lima perwira gagah menahan kuda masing-masing dengan matah, terbelalak. Hokgoan Swee tampak berseri-seri karena Kiyokeng datang bersama tiga panglima itu. Jangan khawatir, urusanmu ku bantu menyelesaikan. Aku mendapat tugas untuk menumpas pemberontakan, Hokgoan Swee, mempercepat peperangan yang berhari-hari ini. Besok aku datang membawa Pok Chiangkun dan percayalah bahwa pemberontak dapatku bujuk. Dan kini, tepat seperti yang dijanjikan gadis itu datang bersama Pok Chiangkun dan kawan-kawan. Kiyokeng menghubunginya semalam dan karena gadis ini menunjukkan kepandaian tinggi, lagi pula teman dekat Leongongnya maka dia percaya saja dan girang. Sudah seminggu ini dia coba menumpas pemberontak namun Pok Chiangkun dan kawan-kawannya itu berputaran. Mereka menyerang dan mundur untuk kemudian bergerak lagi. Pertahanan mereka cukup kuat sementara persembunyiannya pun berpindah-pindah. Kiyokeng menjanjikan untuk membawa dan menangkap pemberontak. Siapa pemberontak tidak disebutkan, karena tentu saja bagi jenderal itu adalah Pok Chiangkun dan kawan-kawannya. Maka ketika pagi itu Kiyokeng datang bersama tiga panglima, jenderal ini tertawa bergelap. Maka Hokgoan Swee yang mengira betapa mudahnya gadis itu membujuk dan membawa lawan segera berseru keras. Haha, Pok Chiangkun sudah mau sadar? Kalian bertiga. Mau tunduk dan baik-baik bersama kami? Bagus, menyerahlah dan kita hentikan permusuhan ini, Chiangkun. Jelek-jelek kita adalah bekas kawan. Tiga panglima itu melotot dan mengepal tinju. Kiyokeng memberi isyarat kepada mereka sementara pasukan di belakang dihentikan. Kiyokeng telah memberi tahu tiga panglima ini bahwa mereka tak boleh menjawab atau berkata apa-apa sebelum dia bertindak. Maka ketika tiga panglima melotot sementara gadis itu tersenyum, Kiyokeng membalik melihat pasukan di belakang berhenti dalam jarak 100 meter. Maka gadis itu berseru, mendekat dan langsung di sisi jenderal ini. Tak perlu lipadang Gohou busu di dekat Hokgoan Swee yang mundur memberi jalan. Pok Chiangkun, Hokgoan Swee. Kalian semua tahu bahwa pada mulanya kita semua adalah kawan. Pasukan dan kalian telah saling gontok-gontokkan, akibat kesalahpahaman. Nah, kini aku datang untuk melepas tongkat keadilan. Liongong ya atasan kalian memberi mandat penuh kepada aku. Baik Hokgoan Swee maupun Pok Chiangkun sama-sama tahu. Karena itu, demi keadilan dan sesama teman sendiri ku perintahkan peperangan ini dihentikan. Kalian semua adalah saudara. Dan karena awal pertikaian ini disulut Hokgoan Swee biarlah di aku bawa ke kota raja dan kalian semua turunkan senjata. Kiyokeng bergerak dan tahu-tahu menotok jenderal itu. Kata-katanya diucapkan dengan cepat dan karena kehadirannya membawa pengaruh besar maka apa yang dilakukan sungguh tak disangka Hokgoan Swee dan kawan-kawannya. Semua orang sedang terpana oleh wajah jelita dan suara merdonya ring ini. Sikap Kiyokeng yang juga tampaknya bersahabat membuat semua lengah, termasuk engkau hou busu yang berada di dekat jenderal itu. Maka begitu gadis itu menotok Hokgoan Swee lalu melemparnya ke tiga panglima, kejadian berlangsung begitu cepat maka lima perwira berseru keras dan tiba-tiba mereka membentak dan menerjang Pok Chiangkun bertiga, yang kontan membalik dan melarikan kuda berlindung di pasukan. Kiyokeng memang telah memberitahu ini. Hei, kalian apakan Hokgoan Swee, Pok Chiangkun? Serahkan kembali, atau kalian mampus. Kiyokeng tertawa. Kecantikan dan pintarnya bicara membuat semua lengah. Begitu mudah dia menangkap dan menotok jenderal itu. Tapi ketika lima perwira mementak lawan mereka karena secepat itu juga Pok Chiangkun memutar tubuh, tahu kelihaya lima orang ini. Maka Kiyokeng menggerakkan kuda menghadang jalan, sapu tangan meledak membuat geger. Hei, kau berhenti di situ, gohou busu. Aku hanya menitipkan Hokgoan Swee kepada mereka. Berhenti, dan hadapi aku. Lima orang ini terkejut. Mereka menerjangkan kuda ketika tiba-tiba gadis itu juga menggerakkan kuda dengan cepat. Kuda itu meringkik dan melompat panjang, persis menghalang jalan. Dan karena ujung sapu tangan juga meledak dan menyambar mereka, menuju belakang tengkut maka lima orang ini merunduk dan mereka menoleh serta membentak dengan kaget bahwa Kiyokeng tiba-tiba menyerang. Kau, apa maumu, nona? Kenapa menyerang dan membantu musuh? Dan kau menyerahkan Hokgoan Swee kepada mereka. Keparat, mereka itu pemberontak-pemberontak. Hei, justru Hokgoan Swee inilah yang dituduh memberontak. Kalian semua terhasut kata-katanya, gohou busu, pulang dan mari ke kota raja melapor seribaginda. Atau kalian kuhajar dan kulaporkan sengaja melindungi pemberontak yang membuat hukuman kalian berat. Kami. Kau laporkan pemberontak? Jahanam, jangan main-main, perempuan muda. Semalam kau datang baik-baik tapi kini mencelakai Hokgoan Swee. Kembalikan jeneral itu atau kau kulaporkan pada ong yang membantu pemberontak. Kiyokeng terkekeh dan menjadi geli. Dia melihat bahwa Pok Chiang Kun bertiga telah kembali selamat di tengah pasukannya. Gerak cepat tadi memang sudah diatur. Tapi ketika bentakan dan suara marah terdengar di kubu Hokgoan Swee, perwira atau pasukan lain menabuh genderang mereka maka Kiyokeng mengangkat tangan tinggi-tinggi tak mau dua pasukan itu bertempur. Betapapun mereka adalah sahabat dan bekas teman. Stop! Dengar kata-kataku. Hentikan genderang dan bunyi-bunyi riuh itu, saudara-saudara. Aku membawa panji istana sebagai utusan penting. Lihat, ini bendera kerajaan Kiyokeng menggelebatkan bendera hitam bergambar naga. Lukisan itu jelas berwarna merah dan setempel kerajaan di bawahnya terlihat jelas. Setempel itu terbuat dari tinta emas yang cahayanya memantul sampai jauh ke sana. Siapapun dapat melihat. Lalu ketika semua menghentikan suara dan masing-masing tampak terkejut, terbelalak. Kiyokeng mempergunakan kesempatan ini menguasai keadaan. Hokgoan Swee dituduh melakukan makar. Kalian terhasut dan dijungkir balikan para pimpinan. Dan karena ia harus ditanya dan ku bawa ke kota raja maka kalian tak ada. Gunanya lagi saling gempur. Pok Chiang Kun dan Gou Chiang Kun juga akan ku bawa serta, di sini kalian kembali sebagai teman-teman lagi yang sudah tidak saling bermusuhan. Kalau Hokgoan Swee terbukti tak bersalah maka ia akan kembali di sini. Dan kalau Pok Chiang Kun atau Gou Chiang Kun juga bersih maka mereka berhak kembali dan memimpin kalian. Nah, berhenti dan semua tak boleh saling serang, baik anak buah Pok Chiang Kun maupun Hokgoan Swee. Semua metu terbelalak. Mereka terkejut dan bingung ketika tiba-tiba saja Hokgoan Swee dituduh melakukan pemberontakan, padahal mereka datang justeru untuk menumpas pemberontak. Tapi karena yang berkata begitu adalah utusan kerajaan dan jelas gadis itu juga berkepandaian tinggi, pasukan Hokgoan Swee mendesah satu sama lain maka mereka saling pandang sementara di barisan Pok Chiang Kun dan Biam kagum dan memuji gadis itu karena cerdiknya menguasai keadaan. Musuh yang semula beringas mendadak bingung. Mereka dibingungkan oleh kata-kata gadis itu bahwa Hokgoan Swee memberontak. Jenderal itu menipu dan menghasut mereka dengan menjungkir balikan kenyataan. Dan karena Sang Jenderal sendiri tak dapat menjawab atau menyangkal, Kyokeng menotok urat gagunya maka keterangan gadis itu bahwa pimpinan mereka akan dibawa ke kota raja untuk dimintai keterangan masuk akal juga. Gadis itu menunjukkan kepada mereka bahwa Hokgoan Swee tidak diapa-apakan. Pimpinan mereka itu hanya dilumpuhkan, dan gadis ini adalah utusan kota raja. Tapi Ngo Ho Busu yang mementa dan tak mau menerima kata-kata Kyokeng berseru. Nona, kau telah menunjukkan diri sebagai utusan istana, berarti kau adalah orang yang di atas kami. Tapi kenapa? Kau menangkap dan merobohkan Jenderal itu? Kenapa sikapmu demikian curang dan licik? Hei hei, jadi kau minta aku memberitahu baik-baik Hokgoan Swee agar ia menyerah? Kau kira pimpinanmu itu mau ku bawa ke kota raja seperti anak kecil yang penurut? Bodoh sekali. Kau seperti tak tahu tak Hokgoan Swee, Go Ho Busu. Tak mungkin ia memberikan tangannya untuk ku belenggu. Eh, tanya siapa saja yang ada di sini. Jangan berotak tumpul. Lima orang itu saling pandang. Sebenarnya mereka penasaran bahwa Kyokeng menangkap dan memberikan Hokgoan Swee kepada musuh. Betapapun mereka tak percaya tiga panglima itu. Tapi ketika satu di antaranya maju dan mengerutkan kening maka Kyokeng mendapat pertanyaan yang sukar. Baik, kalau begitu kami ikut, Nona. Biarkan Hokgoan Swee dan kami berada di tengah-tengah pasukan Pok Chiang Kun. Kau bertanggung jawab untuk keselamatan kami sampai tiba di kota raja. Hektometer Kyokeng jadi bingung. Ikut. Kalian tidak menjaga saja di sini pasukan kalian itu? Sebenarnya yang dikehendaki hanyalah Hokgoan Swee, Go Ho Busu. Kalian hanya pembantunya yang terhasut. Aku membawanya dan biar kalian di sini saja. Tapi, kalau kalian hendak ikut tentu saja aku tidak keberatan. Hanya kalian tak boleh mendekat Hokgoan Swee. Tak adil. Kami di tengah-tengah pasukan musuh, Nona. Kenapa tak boleh bersama? Apa alasanmu? Mudah saja, kalian dikhawatirkan meloloskan pimpinan kalian itu dan membuat aku repot. Pokoknya turuti ketentuanku atau kalian di sini saja. Lima orang itu terbelalak. Mereka merasa heran dan aneh bahwa tak boleh mendekati Hokgoan Swee. Kalaupun mereka meloloskan jenderal itu maka banyak kemungkinan gagal. Mereka berada di tengah-tengah musuh, mana mungkin lolos. Dan ketika dua yang lain meloncat maju dan penasaran akan ini maka mereka berseru. Nona, kalau begitu aku curiga maksud baikmu. Betapapun kami menolong Hokgoan Swee tapi kalau kalian mengurung dan menjaga kami tak mungkin kami dapat. Kami jadi curiga, kau utusan betul atau malah mencuri bendera kerajaan itu. Benar, yang lain tiba-tiba berseru, maju dengan kuda masing-masing. Anak buah bingung karena yang bicara adalah para tokoh. Kalau kami tak diijankan mendampingi Hokgoan Swee maka maksud baikmu kuragukan, Nona. Betapapun yang pemberontak adalah Pok Chiangkun. Liongong ya sendiri yang bicara, bukan kami. Kiyokeng terkejut. Dia sudah dikurung dan ganti di ancam lima perwira ini. Sebenarnya kalau Kiyokeng tak dikenal sebagai orangnya Liongong ya lima orang itu sudah menyerangnya sejak tadi. Semalam Kiyokeng datang secara baik-baik dan disambut hangat Hokgoan Swee, tak menyangka bahwa kini tiba-tiba saja gadis itu menangkap dan merobohkan pimpinan mereka. Dan karena mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres dan kini sengaja menentang maka mereka sudah mengepung gadis itu dan Kiyokeng tiba-tiba terkekeh. Hei Hei, kalian tidak percaya kepadaku? Kalian menganggap aku pencuri bendera kerajaan? Bagus, boleh kalian curiga begitu, Gohou Busu, tapi betapapun aku adalah utusan resmi kota raja. Liongong. Ong ya tak pernah memberitahu bahwa Pok Chiangkun dan kawan-kawan adalah pemerontak. Itu adalah kata-kata Hokgoan Swee sendiri yang menghasut padamu. Tidak mungkin. Hokgoan Swee bukan pengkhianat. Baiklah, tak usah banyak cakap. Kalian hanya mendengar kata-kata itu dari Hokgoan Swee, bukan Liongong ya sendiri. Dan kalau ini tidak kalian akui aku akan menghajarmu dan ku buat jungkir balik di sini tartar. Ujung sapu tangan meledak empat kali, nyaring memekakkan telinga dan Gohou Busu terbelalak. Mereka harus mengakui bahwa kata-kata itu mereka dengar dari Hokgoan Swee, bukan Liongong ya. Dan ketika pasukan juga mengangguk-angguk karena semuanya dari jenderal itu, kebingungan dan keheranan membuat mereka diam di tempat makang Gohou Busu yang mendapat tantangan tiba-tiba tak dapat menahan marah. Mereka adalah orang-orang besar di tempatnya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang ditakuti dan berkali-kali pok Chiangkun dan kawan-kawannya cerai berai. Maka ketika kini gadis itu berani menghinanya dan ini membuat mereka gusar tiba-tiba mereka membentak maju dan terisula senjata andalan mereka itu bergerak menusuk. Betapapun mereka ingin menguji kepandayan gadis ini. Nona, kau merendahkan kami. Kau menghina. Baik coba kau hajar kami seperti kata-katamu itu atau kami yang akan menghajarmu dan lima tusukan cepat yang mengancam di kiri kanan tubuh Kiokeng tiba-tiba membuat gadis itu lenyap di tengah-tengah kurungan. Orang tak melihat Kiokeng lagi karena tertutup gerakan lima orang ini. Gohou busu menerapkan kuda mereka gemas, kuda Kiokeng terjepit dan hilang di tengah-tengah. Tapi ketika terdengar tawa merdu dan sosok hitam berkelebat tinggi tiba-tiba denting lima senjata disusul teriakan kaget lima orang ini. Hei ikrang kering-kering. Kiokeng menghilang dari kudanya. Gadis yang diserang dan diancam lima senjata itu tahu-tahu bergerak luar biasa cepatnya. Saput tangan meledak dan mendorong senjata-senjata itu, saling berbenturan. Lalu ketika semuanya terkejut dan berseru keras maka Kiokeng sudah meninggalkan kudanya dan berdiri di belakang orang-orang ini, tertawa.